Ketua Pengurus Daerah Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin Kota Palopo periode 2022-2026 resmi dijabat oleh Marhan Ismail setelah dikukuhkan di acara pelantikan pengurus Daerah Ika Unhas Kota Palopo, Minggu, 21 Mei 2022 di Gedung SCC Kota Palopo. Hadir dalam acara pelantikan ini Wali Kota Makassar Dhani Pomanto, Wali Kota Palopo Cudas Amir, Pimpinan Perguruan Tinggi dan Sekretaris Daerah Kota Palopo. Ketua Panitia Pelantikan Pengurus Daerah Ika Unhas Kota Palopo periode 2022-2026 Abdul Syukur Kudus dalam laporannya mengatakan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghimpun seluruh alumni di Kota Palopo dan mengkukuhkan para pengurus Ika Unhas Palopo yang telah terpilih secara musyawarah oleh musda yang dilaksanakan sebelumnya serta bagaimana menumbuhkan solidaritas dan sinergitas untuk membangun Kota Palopo. Haji Marhan Ismail mengungkapkan kehadiran Ika Alumni di Kota Palopo mencapai 1.235 alumni terdiri dari 16 fakultas. Pembentukan Ika Tanjungi Universitas Keseluruhan Kota Palopo ini adalah merespon keinginan kuat bagi para alumni yang dari Kota Palopo yang dilaksanakan sebuah kegiatan dan tersebaru dengan bahagia yang dilaksanakan. Pembentukan Ika Tanjungi Universitas Keseluruhan Kota Palopo. 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 Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Palopo yang telah memberikan supporting bagi Ika Daerah Kota Palopo. Dan saya berharap Ika Daerah Kota Palopo juga memberi konstribusi pikiran-pikiran kepada Pak Wali Kota dan Bapak Wali Kota Palopo. Masih banyak hal-hal yang dibutuhkan tentunya oleh Kota Palopo yang kalau dikonsultankan pasti panjang. Penganggirannya pasti panjang. Tapi kalau memanfaatkan Ika Daerah Kota Palopo tentunya kita akan mampu akan memberikan konstribusi-konstribusi yang lebih nyata untuk yang lebih efesien dan lebih terintegrasi tentang panjang hal yang tentunya yang dibutuhkan oleh Bapak Wali Kota Palopo. Wali Kota Palopo Haji Muhammad Judas Amir berharap agar semua dapat berpartisipasi dengan baik agar dapat mencapai tujuan bersama. Bapak Wali Kota Palopo sangat berbahagia hari ini dan setelah dibaca tadi sesudah untuk pengurusan alumni di Kota Palopo dengan berbagai bidang saya terharap. Mudah-mudahan saja teman-teman yang sudah ditunjuk sebagai pengurus dan juga memiliki menempati bidang-bidang tertentu semuanya bisa berpartisipasi, berpikir secara baik untuk bagaimana semua hal yang seperti tadi sudah disampaikan itu bisa kita sama-sama memikirkan. Bisa kita sama-sama mewujudkan apa yang sebaiknya ada setelah teman-teman dikantik sebagai pengurus ini.